Gue pernah mencoba bekerja sebagai manajemen konsultan, HR practitioner, strategic project manager, dan juga content creator. Dalam proses karir switching ini, gue banyak melakukan kesalahan. Nah, di video ini, gue akan bahas tentang 5 kesalahan yang pernah dan hampir gue lakukan selama gue berkarir 7 tahun terakhir. Kupuli, ini bisa kasih gambaran buat lo yang juga lagi considering buat karir switching. Hai folks, welcome back to my channel. Di sini gue share tentang tips karir dan personal development yang ngebantu lo supaya memiliki hidup dan karir yang lebih kece. Seperti yang udah gue share sebelumnya, gue sudah melakukan karir switching beberapa kali. Dan dari pengalaman tersebut, ada 5 pengalaman di mana gue melakukan kesalahan dan hampir melakukan kesalahan yang pengen gue share di video ini. Tujuannya, supaya membantu lo menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah atau hampir gue buat. Langsung kita mulai dengan yang pertama. Kesalahan pertama adalah memilih karir berdasarkan mainly faktor eksternal seperti uang dan prestis. Gak salah kok, kalau memilih pekerjaan berdasarkan alasan tersebut. Tapi jangan sampai itu adalah alasan utamanya. Kenapa? Karena di kasus gue, ada hari-hari berat yang gue alamin ketika bekerja sebagai management consultant. Dan ketika di hari-hari berat itu, gue merasa gue kayak kehilangan motivasi. Dan ketika gue gali, itu bukan karena pekerjaannya. Tapi karena gue gak bener-bener paham kenapa sih gue tuh bener-bener pengen masuk management consulting on the very first place. Kalau gue bisa mengulang karir gue, mungkin gue akan tetap kerja di management consulting lagi. Tapi gue akan lebih clear tentang why gue pengen kerja di situ. Misalnya gue akan lebih define skillset apa yang pengen gue pelajarin. Sehingga ketika gue belajar financial modeling, gue bisa lebih semangat. Instead of gue agak-agak merasa males karena waktu itu gue ngerasa kuantitatif bukanlah bagian utama yang pengen gue kerjain. Atau gue bisa lebih merasakan sense of purpose ketika gue ngebantu klien untuk mengeksekusi strategi yang selama ini udah pengen mereka execute. So, jangan lupa ya untuk ngebalance juga faktor-faktor motivasi eksternal dengan motivasi intrinsik. Seperti apa yang mau kita pelajarin dan dampak apa yang pengen kita kasih buat orang lain. Kesalahan yang kedua adalah ketika kita memilih role tapi gak ngepoin industri, company, atau role itu sebelumnya. Unfortunately, gue juga membuat kesalahan ini ketika gue berpindah dari consulting ke HR. Pada saat itu, gue sadar bahwa, oke, dari dulu tuh gue pengen banget ngelakuin kerjaan yang lebih dekat dengan people. Dan kayaknya kalau ngomongin people, paling make sense itu adalah ngerjain HR. Nah, disitulah terjadi sedikit mismatch antara apa yang gue expect dan realitanya. Dari situ gue juga jadi belajar bahwa gak semua kerjaan HR itu langsung dealing with people. Karena sebenarnya esensi dari HR itu adalah kita mengerjakan sistem manajemen sumber daya manusia. Dimana ada peran-peran dari departemen HR yang lebih dekat interaksinya dengan employee, ada peran-peran yang sebenarnya justru gak berinteraksi secara langsung. Nah, dari situlah gue jadi sadar bahwa sebenarnya waktu gue cari adalah role yang bisa berinteraksi secara lebih dekat. Sehingga ketika gue ditugaskan untuk melakukan hal-hal yang lebih sifatnya analisis atau perbaikan secara sistem, gue cenderung menjadi lebih resistant. Dan itu terjadi karena gue gak bener-bener paham sebenarnya role apa sih yang gue pilih pada saat itu. Jadi kalau lo mau melakukan career switching, make sure lo paham betul sebenarnya role itu ngerjain apa, dan company-nya itu punya culture yang seperti apa, dan industri-nya kurang lebih lagi mengarah ke arah yang dimana. Di konteks gue, mungkin secara company dan secara industri waktu itu oke, tapi secara role kayaknya kurang sesuai dengan apa yang sebenarnya gue cari. Kesalahan yang ketiga adalah memilih career switch yang tidak mengandalkan akset yang kita miliki. Untungnya kesalahan ini kesalahan yang berhasil gue tindari. Dan ini kejadian waktu gue akhirnya transisi dari HR menuju strategic project management. Pada saat itu sebenarnya gue galau banget untuk bertransisinya ke role lain, yaitu adalah product management. Tapi kalau misalnya gue yang waktu itu punya pengalaman HR pindahnya ke product management, gue sejujurnya agak bingung untuk menjustifikasi kepada user-user gue kira-kira apa nih transferable skill yang bisa gue bawa. Oke lah, sebagai orang HR, gue waktu itu banyak memiliki pengalaman untuk kerja sama orang dan berpikir secara sistem karena gue memperbaiki sistem human resource di dalam sebuah perusahaan. Tapi tetap ketika kita ngomongin product management, ada hal-hal baru yang gue belum tahu. Misalnya contohnya tentang software engineering, atau tentang desain, atau tentang research. Sehingga kalau gue pindah jadi product manager, learning curve-nya bakal tajam banget. Untungnya saat itu ada role yang merupakan saudaranya, product manager, yang disebut program manager, atau mungkin disini biar lebih familiar disebut strategic project manager. Dimana rolenya itu untuk mengerjakan proyek-proyek internal organisasi. Sehingga pengalaman gue di HR sebelumnya sangat-sangat transferable untuk role ini. Sehingga ketika gue mengisi role ini, langsung ada kontribusi nyata yang bisa gue kasih. Sehingga transisi gue bisa dibilang saat itu cukup smooth. Nah, jadi kalau misalnya lo pengen pindah karir, cobain deh pindah karir di mana pengalaman lo yang sebelumnya itu bisa dibawa ke pengalaman lo yang baru. Kesalahan yang keempat adalah membuat keputusan yang terburu-buru. Untungnya gue berhasil menghindari kesalahan ini. Jadi situasinya waktu gue jadi seorang project manager, waktu itu ada sebuah kesempatan di mana gue diajak menjadi co-founder untuk sebuah startup. Sebenernya startup-nya bergerak di domain yang gue cocok, yaitu adalah education technology company. Dan saat itu gue lagi bosan-bosannya kerja kantoran, dan gue lagi pengen banget melakukan inovasi atau mengerjakan hal-hal baru. Jadi waktu itu sangat tergoda tuh gue untuk pindah ke startup, bikin startup dari awal, apalagi di domain yang gue suka banget. Tapi untungnya ketika gue lagi mikir-mikir, gue akhirnya memutuskan untuk stay. Dan waktu itu cara gue memutuskan untuk stay adalah gue beneran bikin sebuah dokumen, dan dokumen itu bener-bener meng-upline apa sih visi hidup gue, apa sih yang pengen gue capai ketika gue umur 45 tahun. Dan ketika gue bikin visi yang dokumen itu, makin kelihatan jelas lah dari dua hal ini, kira-kira mana nih yang sebaiknya gue ambil. Dan waktu itu adalah untuk memilih stay di dalam perusahaan. Kalau saat itu gue terlalu terburu-buru karena gue lagi bosan-bosannya kerja kantoran, mungkin gue akan mengambil keputusan yang akan gue sesali, karena gak bener-bener gue pikirkan masak-masak. Biarpun sekarang gue ngeliat startupnya udah bertumbuh banget, dan gue juga kadang-kadang mungkin ngerasa, wah, coba aja ya gue join startup itu dari awal. Tapi gue sadar bahwa keputusan yang gue buat adalah keputusan yang terbaik, karena saat itu sudah gue buat berdasarkan seluruh informasi yang gue miliki. Kesalahan yang kelima adalah gak mempersiapkan diri secara mental dan finansial. Karena seringkali ketika kita itu melakukan karir transition atau karir switching, kita itu perlu mengorbankan secara uang dan secara mental. Secara mental, karena kita akan pindah ke sebuah departemen atau ke sebuah role, di mana kita mungkin gak lagi menjadi senior. Padahal mungkin di role kita sekarang, kita udah jadi senior or even udah jadi manager. Sedangkan secara finansial, karena di beberapa kesempatan ketika kita pindah karir, mungkin juga akan disertai dengan kita itu mengalami pay cut, atau mungkin kita harus investasi lebih untuk bayar course atau bayar buku dan development program lainnya. Nah, jadi kalau misalnya emang lo berminat buat karir switching, sisihin dulu tuh dan siapin dulu secara mental dan juga secara budget. Nah, untungnya ini kesalahan yang berhasil gue hindari waktu gue melakukan transisi dari project manager menjadi self-employed seperti sekarang. Karena selama 2 tahun terakhir, gue sudah mempersiapkan secara mental dan secara finansial untuk mengambil keputusan ini. Awalnya berat, karena meninggalkan pekerjaan korporat yang stabil, itu membutuhkan banyak keberanian, tapi untungnya karena dipersiapkan secara matang, ini akhirnya transisinya bisa berjalan dengan sangat mulus. Nah, itu dia 5 kesalahan karir yang pernah dan hampir gue lakukan selama 7 tahun berkarir. Semoga lo gak lakukan kesalahan yang gue lakukan ya. Kalau lo juga tertarik untuk mempelajari hal-hal lain untuk mengimprove karir lo, mungkin lo bisa tonton 2 video ini. See you next time!